Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi kita bersama kami di channelnya ilham elektronik dalam channel ini saya akan selalu berbagi buat teman-teman pemula khususnya akan selalu berbagi tentang seputar elektronik ya baik dari dunia sound system ataupun dunia pertipian ya teman-teman disini saya akan selalu berbagi tentang seputar elektronik ataupun sound system dan cara masang antena parabola dan acara masang anten kuben kaficen ya baik dalam kesempatan ini saya dapat servisan dalam memperbaiki TV ya teman-teman karena disini setelah saya cek di sini blebeknya rusak ya karena ini udah kayak terlalu lama mungkin ya ini TV LG untuk mereknya dan untuk blebeknya sendiri saya udah beli yang baru ya untuk harganya ini Rp70.000 ya teman-teman dan bentuknya seperti ini untuk ini ori ya ini asli namun bukan bawahnya dari pabrik ya teman-teman cuman ini saya beli aslinya nah dalam blebek itu ada dua macam yaitu ada yang KW dan yang original seperti ini baik sebelum melanjutkan ke tutorialnya mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe siapa tahu di channel ini ada video yang bermanfaat bagi teman-teman pemula khususnya ya teman-teman karena di channel ini saya akan selalu berbagi tentang seputar elektronik ya di sini langsung saja ke pemasangan blebeknya dan ini ini udah dirapiin bagian solderannya tadi ya teman-teman ini cuma tinggal pasang ini kakinya 9 langsung saja solder ya enggak ada cara lain cuman ini kalau misalnya ketemu dengan TV yang bermasalah seperti ini di bagian blebek enggak ada cara lagi enggak ada cara lain bagian kaki-kaki blebeknya cabut dan beli yang baru sesuaikan dengan yang ada terus kita cara pasangnya seperti ini ya cara pasangnya seperti ini ya terus solder dengan pastikan kakinya terkena tema semuanya ya supaya nanti ini hasilnya benar-benar bagus dan kembali ke semula ya teman-teman nggak ada cara lain kalau hanya permasalahan di bagian blebek ini ini eh cuman cabut untuk bagian kaki blebeknya terus sesuaikan cara belinya itu sesuaikan disitu ada tipenya ya tuan-teman ada nomornya untuk membeli yang sesuai dengan yang ada ya disitu ada tipenya kalaupun enggak ada disitu di bagian PCB nya pasti ada ya teman-teman pasti ada tipenya dan sekarang udah selesai bagian soldernya kita sekarang memasang ke bagian tabung ya di sini ada dua kabel yang bagian besar ada yang bagian kecil disitu enggak akan ketukar ya karena tempatnya disitu memang udah ada yang besar ada yang kecil untuk bagian kabelnya bagi teman-teman pemula khususnya ya baik sekarang kita akan memasang ke bagian soket kabelnya kita sekarang akan memasang ke bagian maksudnya ke bagian soket tabung ya teman-teman disitu juga ada panduannya semua ya jadi enggak akan ketukar juga ya dan pelan-pelan ya teman-teman kalau masang bagian ini karena ini takutnya patah ya kalau patah ini susah ya teman-teman bisa jadi enggak kepake ini soket tabungnya ya dan sekarang tinggal pemasangan ke bagian karet belebeknya karena disitu di bawah udah selesai semua ini tinggal pemasangan bagian karet belebeknya ya ini dan pastikan ini benar-benar bersih ya kacanya sebelum kita memasangnya ya teman-teman supaya enggak ngangin ya kalau ngangin ini yang pasti sitrumnya eh tidak menyatu ya teman-teman tidak menyatu yang jelas gambarnya juga kurang jernih kurang fokus juga ya teman-teman jadi usahakan disini karetnya rapi seperti ini dan pastikan dulu ya teman-teman jadi sekarang udah selesai udah selesai pemasangannya tinggal percobaannya ya teman-teman disitu kita coba dulu apakah kita akan berhasil tunggu sebentar ya teman-teman juga yang sampai threat dan udah selesai nah kita akan mencoba ya kita lihat hasilnya dan kita saksikan bersama ya teman-teman semoga berhasil dan berhasil teman-teman ya disitu nyala untuk bagian tabungnya udah nyala ya teman-teman dan kita nanti akan dicoba eh langsung dicoba ke bagian gambarnya ya kita akan mencoba bagian gambarnya ya teman-teman apakah juga berhasil dan tunggu sebentar mungkin ada kesalahan ya disitu udah nyala teman-teman ya kita udah berhasil kerja kita tidak sia-sia ya baik seperti itu ya hanya seperti itu cara memasang belebeknya ya disitu gambarnya benar-benar jenis ya teman-teman benar-benar halus sekiannya sekian dulu dalam video ini jika ada kesalahan cara kami mohon di koreksi dan juga jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah video ini ya teman-teman eh jangan lupa dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis dan saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh